Pemirsa kecelakaan maut antara minibus dan truk terjadi di jalan lintas Sumatra, Soekarno-Hatta, Palembang, Sumatra Selatan. Akibatnya seorang penumpang minibus tewas dan satu lainnya kritis. Sebuah minibus ini ringsek parah hingga nyaris tak berbentuk. Kecelakaan maut ini membuat satu orang meninggal dunia di jalan lintas Sumatra, Soekarno-Hatta, Alang-Alang, Lebar, Palembang, Sumatra Selatan, Selasa Siang. Kejadian bermula saat minibus melaju dari simpang bypass menuju lampu merah macan lindungan. Tiba-tiba minibus menghantam bagian belakang kendaraan truk Fuso yang sedang parkir. Akibat kuatnya benturan membuat minibus tersangkut di belakang bawah truk. Evakuasi korban pun berlangsung dramatis dikerenakan dua penumpang minibus terjapit. Ganit Gakum saat lantas Floresta Bespalembang itu M. Sukaku menjelaskan, truk yang ditabrak diketahui sedang berhenti dan parkir di kiri jalan. Satu meninggal, satunya masih dalam perawatan medis. Yang masih perawatan itu luka apa dia, yang dia alami? Di bagian kepala sama dada. Tapi sekarang masih di perawatan rumah sakit dana? Betul sekarang, belum masak. Pengendara truk ini telah diamankan pihak kepolisian untuk penyidikan. Sedangkan minibus dan truk Fuso dievakuasi dan dibawa ke pos lakas 903 Musi II, Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, AI News, Peloporkan.